Hai ini ada bapak yang ingin mengantarkan saya ke jembatan yang ada di sini mudah-mudahan bisa ya jalannya karena hujan habis hujan juga nih saya nunggu hujan lemerda ini becek harus menyebrangi sungai Hai asralnya masih ada Hai jembatan lagi jembatan kecil ada ya banyak jembatan sini ya Hai bismillah Oh ini bekas jalur kereta apinya sini ya Hai ini jembatan lagi Pak Wah ada jembatan lagi uh banyak jembatan kecil ternyata sobat tinggal pondasinya aja nih Hai terh bantalan kayunya beberapa masih ada Hai batu kerikilnya masih ada Hai teman-teman yang enggak ada sudah bukan caget gati Iya benar kalau kita banyaknya kagetan besi hai 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 opo-opo timur ini banyak jembatan kecilnya ke timur karena Hai batunya besar-besar ya ini batu bekas rel kereta Pak Wah iya Oh begini Hai enggak kayak sekarang ya sekarang kecil-kecil ya Oh ini bekas rata-rata batunya seperti ini berarti alasnya ini jadi realnya yang disini dicuri pakai truk Pak ya katanya ya tapi udah ketangkep Pak ya ada 20 orang yang ambil lebih ya diangkut pakai ini malam apa pagi Pak siang malam 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 dipotongin bah nggak ada dipotong di bawah aja mau dibawa Oh seperti ini nih Wah beres kali banyak airnya ini kawan nih bekas jembatan kretapinya sekarang cukup panjang kekanya licin ya ya hai 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 hujan Hai apa-apa Pak Coba nih buh hai 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 semuanya besar tahu Hai besar sungai nyawa ya sungai besar juga sungai apa nih mana-mana juga ada namanya ya oke kawan ini yang kesanannya mengarah ke Bono Sarai hingga Panarukan dan di belakang saya ini menuju ke arah pasion tangsil atau banyak orang yang menyebutnya penggara pasien Tenggara yang tadi sudah saya lihat ini habis turun dihujan sini basah Hai sungai nya cukup besar panjangnya fondasinya nih kamu juga ya kayaknya sudah tidak ada karena dia curi oleh orang yang tidak bertanggung jawab ini menurut bapak tadi ini dia bercerita untuk kebun kan apa ya atau sawah ya untuk ke sawah ya Hai saya pengen lihat nih sampingnya tapi susah lihatnya pengen lihat pinggirnya bisa ngapain hai 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 Oh enggak kelihatan Hai usang lihatnya terjal Pak ya bawahnya sudah Pak Terima kasih Pak dengan Bapak siapa nih Pak Pih Pak Tri Pak Pih Pak Pih terima kasih Pak informasinya penasaran Pak kok lihat dari Google ini di atas dari satelit ini ada jembatan ternyata benar di sini ada jembatan kereta api Pak ya nah cuman tersembunyi ini memang bukan buat jalan Pak ya untuk kebun doang paling ya Oke Pak udah seperti ini kawan nih jalur kereta apinya ini enggak nyangka nih dulu bekas jalur kereta api di sini banyak yang enggak tahu ya dulu bekerja kan ada pisang-pisangnya enggak ada ya Oh gitu Oh pelang asetnya juga ada di sana ya di kanan bawah itu ya ada juga sana belum lama tuh Pak taruhnya belum lama ya kayaknya ya soalnya logonya itu logo baru saya lihat logo baru kalau dulu kan yang gini oke inilah keadaan jembatan yang berada di jalur kereta pinon aktif Kalisat Bondowoso Sutubondo hingga Panarokala ternyata di sini banyak sekali jembatan-jembatan jembatan apalagi jembatan-jembatan kecil enggak terhitung ya 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 dihitung jembatan besar bener ayah Hai terima kasih Pak nih udah mau ngantar tadi hujan nih aduh di rumah Bapak ini sampai agak reda Alhamdulillah reda saya bisa melihat jembatan tersebut ternyata kondisinya seperti itu cuman sayang tidak bisa melihat besinya atau bajanya itu di samping Hai jembatan karena terlalu curam dan apalagi bekas hujan ya licin Hai nah ini pelang aset PT KI itu bukan jalurnya ya tapi jalurnya sebelah sini yang ini tapi pelangnya disitu kayak naruhnya ya baru itu bener baru ada tiga pelang Oh ini asli batu buah bekas kereta Pak memang besar-besar seperti ini dulu ya kecil-kecil ya bener ini aslinya Oh memang begini dulu Pak Oh ini selesai dipinggir-pinggirkan ditandai singkong singkong ke tengah Oh gitu Oh batu rel kereta api dulu besar-besar sobatnya benar-benar beda dengan yang sekarang sekarang kan rata itu seperti korali Iya bener kecil-kecil Hai karena itu udah pakai mesin ya kalau dulu batu pecahan-pecahan aja manual ya masih banyak batunya tapi sayang realnya udah raib diambil orang yang tidak bertanggung jawab Hai tapi kata bapaknya sudah ditangkep sama truk-truknya juga ditahan katanya Hai nah ini khas jembatan kecil juga fondasinya masih ada Hai ini Bapak yang bikin ya Oh tadinya lewat sini ya enak mana ya hehehe kalau enggak ini aja dikirapetin mah nah ini juga dikasih potong itu tuh harusnya sini ada ini ya Hai ini yang tengah-tengahnya ini kan harusnya ada ininya apa ya pokoknya dipotong sobatnya ini ranya tinggal satu misalkan satu kata bapaknya ini yang lain udah diangkut sempet diangkutnya satu dan bisa diambil yang di jalan raya itu kalau di jalan raya nggak bisa nggak bisa takut Pak itu ya makanya tersisa ya masih ada masih kelihatan realnya masih utuh Hai ini ini juga dicari sama saya ini ini bekas potongan yang dicuri diambil ketemu di sana Oh gitu diangkat orang-orang dua umum Dres juga nih maya aliran airnya Hai kalau dari sini nggak bisa kelihatan Pak samping jembatan nggak kelihatan ya kalingan itu ya ini kayak pohon maya pisang-pisang ya Oh ini masih tanah-tanah kereta yang ini masih ya Oh iya kanan-kiri Pak ini Oh masih bayang jaraknya dari real berapa meter Pak Hai gede-gede ada 10 meter 10 meteran lebih lebih ya kayaknya Hai Oke Pak terima kasih banyak nih Pak Hai memang enggak ada jalan ya harus lewat rumah Bapak sini belakangnya ya tadi saya cari-cari kok enggak ada jalan disana ini lewat pekarangan rumah Bapak Hai ini ada kambing ini dianggap jalan raya dianggap jalan raya gitu tapi nggak apa-apa ya kalau mau lewat kalau mau lihat itu Pak ya iya kadang-kadang Hai gendaranya sepedanya taruh di belakang Oh disini ya karena lagi nggak hujan itu ya hai 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 Oke teman kita lanjutnya perjalanan menuju ke arah Hai panarukan sana untuk melihat beberapa stasiun dan bekas jalurnya Hai jadi waktu ada pencurian itu nah ini polisi nginep di sini Pak iya nggak berapa hari Hai sepuluh hari puluh hari ada ibu ya Oh bapak enggak ada di sini ya hanya ibu yang ada di sini ya jadi ada enggak cerita dari ibu kali ya ada kejadian gini-gini itu ya ibu saya kalau masih ada saya kadang saya nih pun jangan ngasih tiang-tiang minyak Oh gitu Oh gitu Hai jadi di sana ya bekas jalur relnya Hai itu yang di tengah sawah Hai terus menuju ke kiri ini menuju ke panarukan nah ada tempatan-tempatan panjang Hai cuman lewat sawah Pak ya tiga-tiga lewat sewa sawah bisa lewat sawah rata-rata jalur rata-rata jalur kereta api disini banyakkan di tengah sawah Pak ya kebun tengah sawah gitu ya bukan di pinggir jalan ya bukan Hai ini itu Belanda itu ya iya buatan Belanda sih tahun 1897 dioperasikan itu mah selama bulan Oktober waktu itu Hai ah ganggu nih mau bapak nih ada wapak ini memang tempatnya kepeda-kepeda kalau korang ngejaruh kerja-kerja harus gini harus gini ya ya kita padahal baru di dalam ya saya izin pamit nih Pak ya mau lanjutin perjalanan nih Pak ya mengarah ke sana mau lihat bekas-bekas jalurnya ini ya kalau mau lihat ya nyewet tetakan tetakan ada juga gunungannya bisa itu makasih banyak Pak Terima kasih.